kenapa anaknya ketawa karena anaknya juga bagian dari pekerja dari masih kecil ini sama amperi bumi si campur dia suka sebetulnya enggak enggak bekerja sih tapi lebih ke sering membantu iya mungkin begitu karena suka kayak disini saat itu ada kejujian keretanya gitu ada sebuah insiden sih yang saya lihat ketika aku juga enggak bisa nembus lagi pada saat itu sih kejadiannya kan si Wies ngelarang untuk kesini cuman anak kecilnya emang kadang suka main ya disini ya jadi ketika emang dia bawa ember gitu ada sih nggak ngelihat muka ih jelas tapi kaki itu ditendang itu sampai ngebuntur ke sini nih ke bawah itu bukan ke keretanya ini cuman di saya ngelihat sih keretanya itu ada di sini itu agak apa agak tajam dan kepalanya terbentur ke situ meninggal di sini dan karena takut ketahuan sama ininya dikubur di belakang iya aku tadi enggak enggak merasakan ada kejanggalan yang pasti nominnya tapi di belakang situ apa mungkin kuburannya anak kecil ini gitu di belakang itu ditanam iya apa mungkin kita coba ke sana juga sini ya ah gua energi masuk masuk ke sini ya di belakang yuk kita coba ke sana aja ya nanti aku kalau misalkan udah deket sama energi yang kuat pasti kepala aku dari kanan ke belakang ini sakit sekali ini ada ular di sini ada ular juga apa-apa ada ular ular yang tadi iya kan tadi dibilang yang ada di sana suka ada ada juga di sini oh ini itu ular di sini banyak juga di sini ini ular-luar yang tadi ternyata memang ada beberapa ular bagian jenis ya kalau ini jenisnya ular itu kayak kolkadot-kolkadot gitu kira-kira kuburannya di mana ya kalau kuburannya pokoknya di belakang itu ya deket atau di bawah di luar sih cuman energinya dari sini aku merasa dari sini enggak kalau ini justru oh ini nih kereta yang ini nih iya yang bikin dia meninggalnya itu hai 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 mat apaan mat ini kuat di sini iya ternyata si anak ke siwil itu meninggal di sini nih ini karena ini sampai bengkok iya kena ujung itu kan jadi pada saat saya melihatkan di sini ada darah ada dia ke sini pada saat ini di sini ada kecilnya tiba-tiba langsung nyorek gitu narik bisa tadi agak hilang lagi jadi disini tarik saya kira siapa ini ternyata dia ya saya ngeliat sih pokoknya pada saat dia kan senang gitu ngeliat wah dia saya cuman liat kakinya aja sih nggak ngeliat wujud pasti yang penting ada yang lihat saya cuman kumis aja berkritik di sini kebawah kakinya dikutuk kena ini dan akhirnya disini dan dikuburnya sih di belakang sana sih ibu dari anak tadi ibu ini sih nyari-nyari juga ya sih ibu yang tadi mungkin dendamnya itu karena mungkin ada yang ngasih tahu sebetulnya dia meninggal tapi nggak ada ditanya ke orang-orang itu bongkam semua nggak ada yang mau ngajar makanya ya nggak ada yang tahu kasusnya bahwa dia mah itu karena karena kena bahan tajam ini ya karena si ibu itu kan tahu kalau si anak itu kan suka main kesini suka main-main ya gitu tapi kan si ibu udah ngarang berapa kali anak itu nggak kesini pada suku sore-sore sih saya lihat sih jam sekitar jam 4 atau jam 5 gitu dia main kesini main-main gitu dan disangkanya sama si bapak yang ngebunuhnya itu penyusup atau siapa gitu makanya pada saat dia gini langsung ditetap meninggal dia juga nggak nggak sengaja ya mungkin karena namanya anak kecil jadi lebih dia merasa loh ini masih suka main-main disini masih angan suasana itu gitu suasana mungkin sewaktu-waktu kalau di luar mungkin kayak ngedenger bunyi kayak air kayak air yang disemprot-semprot gitu jadi ya di siram-siram itu mungkin residu dari anak kecil itu tadi dan mungkin ada kadang ketawa-ketawa gitu kan kadang nangis dari dari pas di depan pas kita masuk ruang loko aku udah melihat banget pertama kali di ujung sini langsung ke arah sini bukan ke noni tersebut masuk ke mendekat masuk ke disuruh komunikasi baru aku enggak tahu bahwa ternyata memang dia punya anak kenapa aku aku takut nggak bisa kuat Assalamualaikum 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 Asmana simpan jenengah hai 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 Hai